Setelah sudah bahas laptop Zenbook Ultralight yang tipis dan juga memiliki berat yang nggak sampai sekilo dari tim biru gitu ya, kali ini Pichel akan membahas sebuah laptop dari sisi sebelahnya yang memiliki spek yang high-end dan juga layar yang kinclong. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop productivity dari Asus dengan varian Zenbook. Dan laptop yang kita akan review kali ini itu adalah Asus Zenbook UM325SA. Laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 7 5800U, RAM 16GB LPDDR4X dual channel 4,2GHz, Storage NBMI dengan kapasitas 1TB, Integrated GPU AMD Radeon RX-V8 dengan shared memory sebesar 512MB, Layar OLED panel 13,3 inci 10bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60Hz yang mendukung HDR. Urusan tampilan sih sepertinya teman-teman sudah pada tau lah ya, tampilan dengan DNA Zenbook yang sama masih dipergunakan dan juga terlihat di laptop ini. Dengan sudut-sudut tajam yang tegas membuat seri Zenbook ini sangat elegan. Dan ditambah lagi oleh warna abu-abu gelap yang dinamakan oleh Asus sebagai Pine Gray, sehingga menambah unsur elegan dari laptop ini. Sejar material, Zenbook UM325SI ini mempergunakan all metal design, sehingga laptop ini tuh sangat koko. Ditambah lagi dengan adanya sertifikasi US Militer MILSTD810H, menjadikan ini tuh laptopnya semakin mantep dalam segi durabilitas. Walaupun begitu, masih terasa flex saat kita coba tekan di daerah panel layar, dan juga area sekitar keyboardnya, yang satu lagi catatannya adalah bodi laptop ini tuh sangat gampang sekali menangkap sidik jari, sehingga kita harus rajin-rajin lap biar tetap inclong laptopnya. Untuk bagian panel depan, hanya terdapat sebuah logo Asus di area kanan dengan metal glossy finish. Dan di latar belakangnya terdapat desain spin hairline, yang berpusat pada logo Asusnya. Layaknya yang ada pada mayoritas seri-seri Zenbook sih sebenarnya. Di bagian dalam masih dengan material metal dan juga warna yang sama, menjadikan desainnya ini tuh lebih satu kesatuan, dan juga berbeda dengan laptop yang biasanya, contohnya bezelnya tuh pakai bahan beda sendiri gitu ya, kayak plastik di bezel layarnya. Namun ini semuanya menggunakan metal design. Dan untuk di bagian bawah, hanya terdapat 4 buah kaki-kaki karet, beserta dengan lubang ventilasi yang panjang, sebagai aliran masuk udara segar. Untuk dimensi laptop ini sendiri tuh adalah 30,4 x 20,3 cm, dengan ketebalan 1,4 cm, dan juga beratnya hanya 1,14 kg. Bobot ini memang lebih berat dibandingkan dengan Zenbook Ultra Light yang sebelumnya Pichel bahas, karena memang ini menggunakan all metal design dalam bodinya. Secara port, hanya terdapat seperti biasa di sisi kiri dan juga kanan laptop. Pada sisi kiri kita mulai, terdapat 1 port full HDMI versi 2.0, 2 port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support power delivery dan juga DisplayPort, beserta juga dengan 1 LED indicator untuk charging status. Beralih ke sisi kanan, terdapat 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 slot microSD card reader, dan 1 LED indicator untuk power status. Sangat disayangkan, gak ada 3,5 mm audio jack langsung dalam bodi laptopnya. Sehingga kita harus pakai converter USB Type-C ke audio port. Untung aja nih, udah disediakan dalam paket penjualannya, beserta juga dengan 1 buah converter ke gigabit ethernet. Jadi, kita gak perlu beli lagi. Beralih ke bagian layar, disinilah yang menurut Pichel menjadi salah satu fokus utama dari laptop ini. Dilengkapi dengan layar OLED berukuran 13,3 inci dan memiliki resolusi Full HD atau 1920 x 1080 dengan refresh rate 60Hz. Yang sangat disayangkan disini adalah panelnya ini memiliki glossy finish sehingga akan sangat reflektif terhadap cahaya. Untuk panelnya sendiri ini berasal dari Samsung, yaitu dengan model SDC 4158. Panel layarnya sendiri memiliki kontras rasio sebesar 1 juta berbanding 1 dengan tingkat kecerahan sebesar 400 nits. Sedangkan untuk akurasi warnanya, laptop ini memiliki 100% sRGB dan yang lebih mantapnya lagi 100% DCI-P3 yang juga dilengkapi dengan sederetan sertifikasi yaitu dari VESA Display HDR Certified, kemudian juga Pantone Validated dan juga TAF Rheinland yang membantu kita untuk mengurangi akan cedera akibat flicker ataupun blue light. Dengan angka segini sih sebenernya nggak usah lagi pincel jelasin ya. Pokoknya layarnya tuh dijamin nyaman banget, terutama udah ada DCI-P3 yang membuat kita lebih nyaman lah, terutama buat kita yang sehari-hari berkutat di dunia desain. Layarnya juga terlihat tajam dan kontrasnya bener-bener luar biasa banget nih. Hitamnya bener-bener gelap banget, ini adalah ciri khas dari sebuah OLED. Namun sekedar catatan aja ya, bahwa ciri khas OLED walaupun dia cerah, namun dia memiliki tendensi untuk burn effect jika menampilkan hal yang sama dalam jangka panjang. Jadi tuh bakal ada kayak artefak yang muncul terus, dan itu nggak akan hilang mau gimana pun caranya. Oleh karena itu, ASUS juga sudah melengkapi dengan screensaver yang memiliki aneka warna, sehingga mencegah akan burn effect terjadi, terutama jika laptop ini sedang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan untuk membalut layarnya, terdapat bezel layar tipis yang dinamakan sebagai fitur Nano Edge Display. Dengan ukuran 0,45 cm di sisi kiri dan kanan, 0,88 cm di sisi atas, dan 1,54 cm di sisi bawah, sehingga menjadikan laptop ini tuh memiliki screen to body ratio sebesar 88%. Untuk angsel layarnya sendiri tuh terdapat 2 buah di sisi kiri dan kanan yang mendukung kemiringan hingga 148 derajat. Dan ini juga masih mendukung akan fitur Ergolift, sehingga memaksimalkan akan ergonomis, sistem pendinginan, dan juga audionya. Di sisi input device, laptop ini memiliki 2 input device utama, yaitu keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboardnya sendiri masih dengan switch membran ciklet seperti biasa, dan ini juga memiliki desain yang edge-to-edge, yang memaksimalkan akan ruang untuk keyboardnya. Walaupun begitu, keycapnya ini memiliki ukuran yang agak bantet ya, atau nggak setinggi keycap pada umumnya. Sehingga buat pichel, ini tuh butuh penyesuaian sedikit nih dalam mengetiknya, karena kalau awal-awalnya pichel langsung pakai, sering banget taipo. Dan untuk memudahkan pemakaian di tempat gelap ataupun minim cahaya, sudah ada nih backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan, dan kita dapat atur mempergunakan tombol F7. Dan beralih ke touchpad, dengan ukuran 13,1 x 6,6 cm, menjadikan pemakaian touchpadnya menjadi lebih mudah, karena area touchpadnya yang sangat lebar. Walaupun begitu, dengan ukuran touchpad yang besar begini, menjadikan touchpadnya sangat rentan tergeser oleh tangan kita saat kita sedang mempergunakan keyboardnya. Sehingga buat kita yang lebih nyaman tanpa touchpad, kita bisa matikan saja mempergunakan tombol F6. Secara fisik sih, di touchpadnya ini tidak terlihat tombol kiri dan tombol kanan. Namun touchpadnya sudah dilengkapi dengan fitur dari Asus, yaitu numberpad 2.0, yang memudahkan kita untuk input angka secara langsung dari touchpadnya. Numberpad ini bisa kita aktifkan dengan cara tahan ikon yang ada di sisi kanan atas pada area touchpad. Dan kita juga bisa atur kecerahannya mempergunakan tombol yang ada di sisi kiri atas touchpad. Beralih ke bagian performa, Asus ZenBook UM325SI ini sudah dilengkapi oleh prosesor dari AMD generasi terbaru, yaitu AMD Ryzen 7 5800U, yang memiliki arsitektur 7nm. Prosesor ini secara inti memiliki 16 inti yang terdiri dari 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, dan juga desain TDP-nya sendiri adalah sebesar 15W. Untuk frekuensinya, laptop ini memiliki base frekuensi sebesar 1,9GHz, dan bisa di turbo boost maksimum hingga 4,45GHz. Dan dalam pengujian kali ini, Pichel akan set laptopnya kepada performance mode untuk fan profilnya, agar performanya bisa lebih maksimal. Tes pertama kita mulai seperti biasa, dengan Cinebench R20 dan Asus ZenBook UX325SA ini mendapatkan skor sebesar 1878 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincang para review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat melesaikan 1 frame dalam waktu 7 menit 44 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincang para review. Selanjutnya, untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.198 untuk Essential, 7.448 untuk Productivity, dan 3.991 untuk Digital Content Creation. Sehingga secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 4.478. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincang para review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi oleh integrated GPU dari AMD, yaitu AMD Radeon RX-VK8 yang memiliki shared memory sebesar 512 MB. Dan memori ini akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor sebesar 942 poin. Dan CPU skornya adalah 4.652. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1.069. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang pincang para review. Selanjutnya kita langsung tes aja ya, berbagai game seperti biasa untuk melihat bagaimana performanya di dunia nyata, terutama untuk gaming. Dalam tes ini kita masih mempergunakan performance mode juga, dan juga pincang coba tes mempergunakan native resolution, agar bisa memaksimalkan akan penggunaan layarnya sih sebenarnya. Yang pertama GTA V, dengan native resolution atau 1920x1080 dengan setting high, average frame rate yang didapat adalah 40.1, dengan maksimum 51.9 dan minimum 32.6 fps. Untuk Apex Legends, dengan native resolution dan juga setting low mid, average frame rate di 27.0, dengan maksimum 35.4 dan minimum 19.2 fps. Untuk CSGO, dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 70.4 dengan maksimum 88.1 dan minimum 49.8 fps. Untuk Dota 2, dengan native resolution dan juga setting fastest, average frame rate di 107.0, dengan maksimum 113.9 dan minimum 98.1 fps. Untuk Pro Evolution Soccer 2021, dengan native resolution dan juga setting medium, average frame rate di 26.1, dengan maksimum 29.3 dan minimum 5.4 fps. Untuk The Sims 4, dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 42.4, dengan maksimum 58.4 dan minimum 17.4 fps. Untuk Viva 19, dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 36.3, dengan maksimum 54.3 dan minimum 4.6 fps. Untuk Need for Speed Heat, dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 18.8, dengan maksimum 22.1 dan minimum 13.5 fps. Untuk Valorant, dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 142.6, dengan maksimum 219.6 dan minimum 74.5 fps. Dan yang terakhir, Genshin Impact, dengan native resolution dan juga setting medium 60 fps, average frame rate di 28.0, dengan maksimum 32.6 dan minimum 23.4 fps. Dan terakhir, untuk final test, Vichel jalankan Adobe Premiere, mempergunakan Vichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 clip 4K, dengan format H.264 dan juga preset high quality 4K, dalam waktu 12 menit 55 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Vichel para review. Secara performasi bisa dilihat bahwa kemampuan dari laptop ini punya potensi yang baik. Dalam beberapa pengujian bisa dilihat kemampuannya baik dari segi productivity, editing, ataupun gaming. Walaupun begitu, Vichel perhatikan di sisi rendering, terutama di Premiere Pro, terdapat gap yang cukup signifikan dibandingkan dengan sisi sebelah. Coba aja kalau kalian bandingkan hasil waktu renderingnya dengan laptop Zenbook terakhir yang Vichel review. Padahal ini tuh prosesornya dengan core yang lebih banyak. Walaupun memang ini juga adalah kontribusi dari GPU-nya juga, menurut Vichel. Dan juga dari segi TDP pun sangat berbeda. Yang 1.15, yang 1.28. Untuk perusahaan pendinginan, laptop ini dilengkapi dengan sebuah kipas yang terletak di sisi kiri dari laptopnya. Kalau kita lihat dari bawah, maka ini berada di sisi kanan dari laptopnya ya. Kipasnya ini tuh akan menghisap udara segar dari area ventilasi bawah laptop dan juga mendorong udara panas ke area engsel kanan. Oleh karena itu, Vichel penasaran mau tes bagaimana temperaturnya dengan cara melakukan pengujian di dalam ruangan dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Dan juga Vichel tidak mempergunakan cooling pad sama sekali dalam pengujiannya. Dan dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini tuh berada di rentang 0.3 hingga 6.8 persen. Dan menggunakan daya rata-rata 3.4 Watt dengan suhu rata-rata di 46 derajat Celcius dan frekuensi yang berada di rentang 2.9 GHz dan sesekali spike ke 3.6 GHz. Kemudian pada saat kita stress test dengan idle 4, frekuensi laptop ini tuh langsung naik ke 4.4 GHz dan dayanya itu naik hingga ke 29.9 Watt dengan temperatur menyentuh 79 derajat Celcius. Beberapa detik kemudian laptop ini langsung throttling dan frekuensinya turun dan stabil di 2.2 GHz dan dayanya tuh yang stabil juga di 13.5 Watt dengan suhu di 70 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu bodi laptopnya sendiri tuh pada area keyboard berkisar 39 hingga 41 derajat Celcius dan di bagian bawahnya berkisar antara 40 hingga 42 derajat Celcius. Kalau di exhaust deket axle-nya sendiri tuh baru agak tinggi sekitar 43 hingga 44 derajat Celcius. Temperatur bodinya sendiri tuh hampir sama antara sisi-sisinya ya karena ini memang menggunakan bodi all metal design. Di bagian audio, Asus Zenbook UM325SI ini tuh juga memiliki audio yang dituning oleh Harman Kardon dan suaranya akan disalurkan melalui 2 buah speaker di sisi kanan dan juga kiri bagian bawah laptop. Secara suara sih ya, out of the box agak biasa aja. Tapi kita bisa pakai aplikasi DTS Audio Processing untuk fine tuning audionya agar bisa lebih bagus dan juga lebih kencang. Dan kita coba tes di volume maksimal mempergunakan setting default tanpa ada setting-setting tambahan dan speaker internal ini dapat menghasilkan suara rata-rata 83,3dB dan maksimum 88,1dB. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus Zenbook UM325SA. Urusan webcam Zenbook UM325SA ini mempergunakan kamera yang dapat merekam video 720p 30fps atau foto 1280x720px. Kameranya juga memiliki LED indikator berwarna putih di sisi kiri yang akan hidup saat kamera diaktifkan. Fitur tambahan yang ada di kameranya sendiri adalah IR Camera yang dapat dipergunakan sebagai login options mempergunakan Windows HelloFace. Pastikan kita setting dan juga register wajah kita terlebih dahulu di menu Sign-in Options di Windows 10. Buat kalian penasaran, berikut ini contoh hasil video dari webcam Asus Zenbook UM325SA. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop Asus Zenbook UM325SA. Ini dalam resolusi 720p 30fps dan hasilnya lumayan walaupun kulit agak sedikit kuning dan juga untuk color balance-nya itu kelihatan nih. Lihat nih, hidung tiba-tiba putih kalau terlalu banyak cahaya tapi yang lain pada kayak agak kurang-kurang gimana gitu. Tapi ya untuk buat video call harusnya oke. Dan juga untuk suaranya ini kalau kita lihat ada 2 microphone yang ada di atas di samping kiri kanan dan webcam. Jadi harusnya bisa meng-capture audionya dengan baik. Oke, paling itu aja. Thank you. Dan di bagian konektivitas, laptop ini dilengkapi dengan WiFi chip dari Intel yaitu Intel WiFi 6 AX200 yang support WiFi 6802.11 AX dan juga frekuensi dual band 2.4 dan juga 5 GHz. Dan juga sudah ada Bluetooth versi 5.2 secara integrated. Untuk memberikan tenaga kepada laptopnya, terdapat baterai yang ada di bagian dalam dari laptopnya dengan jenis lithium polymer yang memiliki kapasitas 67.000 mWh. Saat kita stress test mempergunakan AIDA64 dan Maximum Brightness serta Performance Mode, laptop ini dapat bertahan selama 3 jam 26 menit. Menurut situs Asus, laptop ini sebenarnya diklaim dapat bertahan hingga 16 jam. Dan berdasarkan hasil pengetesan picil, baterai laptop ini dapat bertahan selama 8 jam 57 menit dengan medium brightness dan juga memainkan video YouTube secara terus-menerus. Dengan setting power saving dan juga brightness yang lebih rendah, ini sih harusnya dapat bertahan lebih panjang. Dan mungkin bisa aja sampai ke 16 jam sesuai dengan klaim Asus. Dan kalau baterainya habis, kita memiliki 2 cara untuk mengisinya. Yang pertama, kita bisa mempergunakan charger bawaan yang memiliki daya 20V 3.25A dengan total 65W dengan interface USB Type-C. Dan yang kedua, kita bisa juga pakai charger handphone asalkan dia sudah support power delivery dan bisa memberikan daya yang sama, yaitu 65W. Waktu pengisian dengan charger bawaannya sih membutuhkan waktu 2 jam 19 menit dari kosong hingga penuh saat laptop sedang tidak dipergunakan. Namun ada juga teknologi fast charging yang bisa mengisi dayanya dari 0 ke 60% dalam waktu 49 menit saja. Beralih ke bagian upgrade, seperti biasa laptop yang tipis pasti punya tendensi untuk susah ataupun nggak mungkin di-upgrade. Dan hal itu dikuatkan oleh laptop ini. Dimana untuk urusan memori sudah tidak ada ruang untuk upgrade karena memorinya semua 16GB ini sudah terintegrasi dalam motherboard-nya. Sedangkan untuk storage, hanya terdapat satu slot M.2 NVMe yang saat ini sudah terisi sebesar 1TB dengan ukuran 2280 atau yang panjang. Jadi satu-satunya opsi upgrade hanya mengganti storage yang ada ke kapasitas yang lebih besar. Itu pun dengan konsekuensi harga yang lebih mahal. Selebihnya, nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut benar-benar pribadi Pichel, Asus Zenbook UM325SI ini merupakan sebuah produk yang bisa-bisa bilang lebih ke arah penyegaran saja dalam urusan spek. Tampilan luarnya sama persis banget dengan aneka Zenbook yang umum ada di pasaran. Sehingga buat kita yang sudah biasa dengan line-up Zenbook, maka nggak akan berasa wah banget atau nggak terlalu menarik banget di bagian desain. Palingan buat kita yang baru kenal line-up Zenbook, itu akan merasa bahwa desainnya ini cakep banget. tipis dan juga tegas dan elegan. Namun begitu, ada dua push factor yang menurut Pichel ditawarkan dalam laptop ini. Pertama jelas adalah layarnya. Dengan layar OLED yang sudah support HDR dengan tingkat kecerahan yang tinggi, beserta juga dengan color akurasi yang tinggi, menjadikan kita bisa betah berlama-lama menatap layarnya ini. Buat Pichel sih ketika udah lihat layar laptop ini, ketika laptop yang lain kita lihat, kita kayak berasa meh. Ditambah lagi dengan peningkatan internal, yaitu di bagian prosesornya yang menjadikan peningkatan performa yang jauh lebih baik. Karena mempergunakan manajemen daya yang lebih baik dan juga untuk teknologi yang juga lebih baru. Dengan jumlah core hingga 16 inti, menjadikan pekerjaan multitasking juga jadi lebih mudah dan juga tanpa hambatan. Dan kalau untuk perusahaan harga, Pichel saat ini belum dapat estimasi harga untuk laptop ini, namun menurut prediksi kita ini bisa untuk spek yang kita tawarkan ini ya, ini berada di level sekitar 20 jutaan untuk spek Ryzen 7 5800U. Jadi paling itu aja di video dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Asus ZenBook UM325SA. Buat kalian bermanat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan contohkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi menerima video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi social media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Halo ya. Kalian juga bisa kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com Oh iya, buat kalian yang suka game, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pichel Main Game. Atau untuk kita yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fans. Jadi itu udah video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gile, OLED. Cerah banget layarnya. Nonton apa ya? Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!